oke halo teman-teman kembali lagi di sering dicari channel ya pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya membuat atau merubah memoji di hp iphone teman-teman jadi memoji ini adalah emoticon yang bisa teman-teman custom sesuai dengan apa yang kalian inginkan begitu jadi di iphone ini ada fitur khusus yang gak ada di hp lain nah tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk di subscribe supaya channel ini terus berkembang dan berbagi video bermanfaat soal iphone dan semua informasi setiap harinya oke caranya gampang mudah gampang sekali ya pertama-tama teman-teman bisa masuk ke whatsapp nah ke whatsapp pencet aja keyboardnya nanti akan muncul kemudian dipencet emoticon di bawah geser aja ke kiri terus nah ini udah ada di sebelah kiri ini udah ada memojinya yang sudah dipakai ya klik aja di titik liga ini diklik nah ini kan yang sudah saya buat nih kalau mau bikin baru atau edit itu bisa diklik yang titik liga sebelah kiri atas itu nah begini nah disini bisa memoji new memoji edit atau duplikat nah di new memoji ini atau teman-teman bisa membuat memoji baru di edit teman-teman bisa mengedit memojinya atau duplikat atau itu mengkopinya mengkopinya new memojinya atau di delete nah disini saya mau create new memoji ya Nah disini eh teman-teman bisa memilih kulit warna kulit nah warnanya gimana bisa terserah terserah teman-teman ungu misalnya ya terus disini ada apakah ada fragless fragless itu semacam kayak bintik-bintik hitam di mukanya begitu terus pipinya mau dikasih begituan atau enggak warnanya terus beauty spot ini adalah tai lalat ya tai lalatnya mau ditaruh dimana begitu kalau sudah di bagian skin teman-teman bisa langsung ke hairstyle nah di hairstyle ini bisa memilih warna hairstyle nya juga warnanya terus habis itu rambutnya mau bagaimana bisa juga nah seperti ini bisa memilih sesuai dengan kemauan teman-teman semuanya begitu kemudian ada alis alisnya mau dibikin tebal atau tipis terus terserah juga ya ini base nya di sesuaikan dengan style nya teman-teman ya kalau misalnya teman-teman aslinya gimana bisa mungkin tiip dimiripkan ya dengan aslinya biar bagus terus ini bentuk mata bentuk matanya bisa dipilih juga sesuai keinginan terus disini adalah bulu mata nah seperti ini kemudian kepala di kepala ini teman-teman bisa memilih bentuk kepalanya dan dagunya mau dibikin bagaimana begitu kemudian hidung ada tindiknya atau enggak bisa kemudian mulut ya mulutnya mau dibikin bagaimana kemudian kuping kupingnya bisa dikasih anting juga bisa atau enggak terserah ya kemudian eh apa namanya nih eh jambang ya jambangnya terus eh jenggotnya bisa dipilih sesuai dengan keinginan headwear ini topi ya Nah seperti ini misalnya kalau sudah ketik down saja di sebelah kanan itu pojok kanan atas nah memojinya sudah terpakai maksudnya sudah selesai disini ini sudah sesuai dengan apa yang teman-teman bikin begitu sih kurang lebih ya bisa di sini klik tiga terus nanti teman-teman bisa memilih sendiri memojinya sangat mudah sekali teman-teman cara membuat memoji di iPhone ini ini yang pasti bisa desain ke semua HP saya sudah pernah nyoba bisa bisa di send kemana aja HPnya bisa mendeteksi memojinya cuman yang HP yang kita kirimin kalau bukan iPhone itu enggak bisa bikin juga jadi ini khusus di iPhone aja begitu Oke terima kasih sudah menonton video kali ini teman-teman jangan lupa untuk di subscribe terima kasih eh dukung terus channel ini terima kasih sudah semoga menonton sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat sampai jumpa dadah